Pada Senin 18 September 2023, Bupati Kutai Timur Haji Ardensa Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Desa Tanah Abang, Kecamatan Longmas Sangat, guna melaksanakan groundbreaking proyek jalan multi-years di desa tersebut. Di dampingi Kepala Dinas PUPR, Camat Longmas Sangat, dan Kepala Desa terkait, Ardensa menyampaikan bahwa jalan yang menghubungkan Desa Tanah Abang ke Sumber Sari dan Sumber Agung sepanjang 7 km ini siap diselesaikan untuk beberapa bulan ke depan. Sebelumnya, untuk diketahui, proyek jalan multi-years ini dibiayai EPBD Kutai Timur dengan total anggaran Rp70 miliar. Program ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, yaitu PT. Lincer Romaili Raya, dengan nilai kontrak Rp64 miliar 209 juta 274 ribu. Terada di Desa Tanah Abang, untuk ground breathing terkait dengan pembangunan jalan dengan konsep multi-years yang insya Allah nanti akan kita selesaikan di dalam beberapa bulan kemudian di tahun depan. Untuk panjangnya ini sekitar 7 kg menghubungkan antara Desa Tanah Abang, Desa Sumber Sari, dan Desa Sumber Agung. Namun di satu sisi, tetap yang namanya pembangunan jalan itu akan kita selesaikan. Dan saya informasikan dari camat tadi, bahwa untuk jalan porosnya sekitar 27 kg ya total, 21 kg. Artinya kalau 7 kg ini selesai, maka sisanya itu sekitar 14 kg. Insya Allah itu juga mungkin akan kita selesaikan nanti. Artinya apa, yang namanya kurus, hilang sangat, ini seolah-olah akan semua mungkin mendapatkan jalur yang representatif dengan pecoran beton atau rigid pavement. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Nah kita harapkan warga masyarakat membantu para kontraktor. Jangan sampai ada persoalan di lapangan. Diharapkan pelaksanaan infrastruktur jalan multi-years ini berjalan lancar, mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan warga sekitar dapat membantu kontraktor dalam penyelesaian jalan, sehingga hasilnya dapat dirasakan bersama. Dari Desa Tanah Abang, Kecamatan Longmasangat, Prokompi untuk Kota Timur melaporkan.